Sibu desa yang tenang Seorang pocah bernama Kam Dia diantar gajahnya Purpei Purpei menunjukkan naluri yang baik dengan tuannya Ada rasa cinta yang ditumbuhkan diantara Purpei, Kam dan ayahnya Kini Purpei memiliki pasangan dan beberapa tahun kemudian Lahir anak gajah Purpei, Korn dan Kam juga telah dewasa Suatu hari para pemburu akan menangkap Korn Mereka tidak sengaja menembak ibunya Korn Para pendeta mendoakan arwah ibu Korn Kam dan ayahnya pergi ke festival air songkren Dan gajah yang lolos pemeriksaan akan dipersembahkan pada raja Pemiliknya akan diangkat nama baiknya sebagai laturung kabar Dan itu adalah harapan ayahnya Kam Korn diberi kalung oleh Kam Korn mengejar para pengganggunya Ayah Kam ternyata ditipu oleh para pemeriksa gajah Purpei mengenal seorang pemburu yang menghabisi ibunya Korn Mereka menembak ayah Kam Para pencuri itu membawa Korn sementara Purpei mengejar mereka Mereka berhasil membawa Purpei dan Korn Para tuadat mendoakan perjalanan Kam Para penculik sedang berpesta Kam tiba mengajar mereka Tendangan dan pukulannya menegaskan amarah yang membarang Setelah tahu pelaku lain di Sydney Kam harus menghindari pengejaran musuh Mereka terus memburunya Dia dihadang dengan helikopter Melulik keban News mengkonfirmasikan Leshem berkumpul memprotes pengiriman gajah ke Sydney Dikonfirmasikan juga bahwa kematian Tuan Wetaya Tamarat pemilik restoran Tom Yum Gong Yang terkenal telah dihabisi Dan motif kematiannya diduga karena Keterlibatan dengan geng mafia China Dan tentang gajah yang hilang Ini adalah siarisan Mark yang bertugas sebagai polisi di Sydney Dia bersama temannya Rick Mark memiliki cara yang unik untuk menangkap perampok Ternyata Mark mengenalnya Lalu Mark membebaskannya Kam tiba di Sydney untuk mencari Johnny Namun tiba-tiba polisi mengejar mobil yang ditumpangi Kam Kam melepaskan dirinya dari ancaman sopir itu Kepala polisi menembak sopir itu Kam memutuskan untuk berlari Mark dan Rick menangkap Kam Kam melihat Johnny Dia kabur dari Kam dan Rick dan mengikuti Johnny Dia terus mengikuti Johnny Dia menemukan Johnny Bisnis Johnny jadi kacau Johnny memanggil pasukannya Kami menghadapi mereka Aksinya memukul Satu persatu dihajarnya Seorang wanita Thailand menemukannya terluka Senior polisi Mark menghabisi segar taris jeneral polisi dan bos mafia Mark dan Nick dijadikan tersangka atas kematian itu Mark melahirkan diri Kam mendatangi restoran untuk mencari corn Dia masuk di sarang para penjahat Dengan kekuatan latrong ke barat dia menjatuhkan semua pengalang Dia menemukan Johnny Disana dia menemukan kalang corn Amarannya makin membara Dia mengeluarkan seluruh kekuatannya Restoran itu menyimpan semua para hewan Dia menemukan Mark sedang ditawan Corn muncul di belakang Kam Mereka segera membawa corn Setelah bersembunyi di biara Para penjahat mendatangi tempat itu Kam kembali menghadapi mereka Kali ini penjahat versi penari sambal Belum juga selesai datang melalui pedang Tapi Kam menegaskan kekuatannya Kali ini seorang raksasa Kam benar-benar merasakan kekuatan lawan Dia harus kabur Kam dan Corn menatangi acara mafia Mereka mencari Purpay Ternyata Purpay telah dijadikan patung kekuasaan Dengan ornamen emas di belulangnya Kam benar-benar kehilangan Kenangannya pada Purpay ketika Kam dibesarkan Itu dilenyapkan oleh para mafia Yang rakus kekuasaan Kam segera menunjukkan siapa dirinya Para penjahat kecil diremukan dengan mudah Dia kembali melawan raksasa Kali ini Kam menghancurkan raksasa itu Dan bukan hanya satu Kam akhirnya menemukan kekuatan tulang gajah Mafia Ros akan melarikan diri Jika menyukai video ini silahkan berikan dukungan subscribe Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa